Intro Oke, selamat pagi teman-temannya Pagi ini Disini Saya punya suatu masalah yang pengen saya angkat Kedalam video saya kali ini Pertama Yang pertama juga sih Emang cuma satu Permasalahannya simple aja Permasalahan tentang mahasiswa Pasti yang nonton-nonton ini masih pada mahasiswa kan ya Tau dong Oke, apa sih permasalahan mahasiswa Apalagi sebagai anak kos yang tinggal di daerah Yogyakarta Pertama Mungkin Apa sih yang paling krusial Pasal keuangan, duit Kita berbulannya berapa sih rata-rata 100 ribu, 200 Gak mungkin, paling sejuta ya 2 juta Atau setengah mungkin perbulannya Tapi apa itu semua cukup Kayaknya sih enggak Terus Pasti ada yang solusinya kayak gini kan Aduh Gue Kayaknya Perbulannya Perbulannya kayaknya gak cukup ya 1 juta, 2 juta Belum kau buat hangout Belum biaya pacaran Belum biaya buat keramas Apa sih solusinya kalian semua Pasti solusinya part time Tapi apa part time di Yogyakarta ini lumayan banyak Oke lah Mungkin ada yang bilang banyak ya Tapi seberapa banyak sih Ya coba kita pikirkan Berapa banyak ya Pakailah webdress Menjaga kafe Internet Tapi apa aja sih banyak kayak gitu Enggak kan Susah Cari Cari partner di Yogyakarta itu sebenarnya Gak segampang yang kita kira Mau buktinya Kemarin Aku pernah jalan Jalan ke salah satu mal Di Yogyakarta Kayaknya ada orang kerja tuh Tapi gak tau Itu part time atau enggak Ya kita coba aja Siapa tau kita ketemu part time Kita coba tanya Seberapa Susahnya sih Part time itu Dengan segala syarat-syarat yang lainnya Oke Let's check it out Hey guys Tadi kita udah jalan-jalan di dalam Karena berhubung kamera Gak boleh Ada di dalam Gak boleh nerekam Gak boleh menggunakan kamera Nah jadi kita coba ngomongin Bagaimana sih tadi keadaan di dalam Di dalam tadi kita udah Keliling-keliling Ternyata yang Rowongan kerja yang aku bilang tadi itu Dia gak mau part time Gak bisa part time Jadi Dia tuh sistemnya Kita harus benar-benar Terikat seotras Dan kita harus mau Untuk dipindahkan ke cabar-cabar Yang lain selain di Yogyakarta Nah itu dia repotnya guys Tapi dari Terima kasih Ini Itu pesa banget Oke Sekarang kita coba ke Salah satu jalan lagi Gimana kita gak carinya Di dalam mobil Cari di jalan-jalan Kita ke daerah Maliopoto Let's check it out Terima kasih telah menonton! 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 Barista di Starbucks ini part-time kan, part-timernya jadi barista lagi, wow it's missing Gimana lagi ceritanya? Sebenernya gini, aku sendiri tuh cari kerja part-time tuh agak-agak susah Nah itu makanya aku ada temen yang rekomendasi, eh ini nih, ada nyamikdewi.com nih Nah aku juga penasaran tuh, kalau coba buka tuh Nah akhirnya, ketemu deh, di fitur yang namanya find the job ya, kalau gak salah ya Ya find the job tuh, nah itu ada, dia tuh khusus rekomendasi apa aja sih, yang part-time yang bagus tuh apa aja sih Nah akhirnya ketemu deh, di Starbucks, jadi bartender, jadi bartender Nah akhirnya, jadi barista ya Barista ya, barista Barista, barista Nah kayak gitu ceritanya Nah contohnya yang sendiri, jadi kerja part-time ini, aku juga bakal dapet duit Yang jelas ya, lumayan lah buat kehidupan mahasiswa, nambah-nambah gerja, nambah-nambah uang terah, beli dari laptop di apa lah Buat pacaran juga, buat ramah juga, ya lumayan lah buat kerja Siapa tau juga bakal kerja disini, akan jadi barista yang profesional Ya ini, sebagai, ini aja sih, sampingan aja di kerja, namanya aja juga, website nya nyambi gawe ya Berarti kan, nyambi kuliah, nyambi kerja, nah, kayak gitu aja Oke Oke Ini juga, kalau gak salah yang buat dari Mas Yuki ya, ini ya, enak loh mas Walaupun, tadi, kayak apa? Mas Yusif kan, sekarang lagi ada lowongan, kita coba dulu nih Enak gak? Buatannya Mas Yuki Ini aku banget kok punya, mantap mas Oke deh, mungkin sekian dulu dari kita, siap Jadi kalian gak tau kan, udah liat, gimana suksesnya nyambi gawe Bisa membuat seorang mahasiswa, menjadi barista Dan masih banyak lagi jog-jog pantai yang hebat-hebat di nyambi gawe Maka dari itu, cepat gabung ke nyambi gawe.com Negis tradisi sana, cari pekerjaan kamu, dan dapatkan pekerjaan yang kamu inginkan Jangan lupainka.com Iya, ya, ya Satu, dua, tiga Bagus selamat menikmati selamat menikmati